Intro Zelensky atau Volodymyr Oleg Sandrovich Zelensky lahir 25 Januari tahun 1978 adalah seorang politikus, penulis sikanario, aktor dan sutradara film asal Ukraina yang menjabat sebagai presiden Ukraina sejak tahun 2019 Zelensky dibesarkan di kota Kriviri yang berada di bagian berbahasa Rusia di Ukraina Tenggara sebelum karir aktor dia, Zelensky menerima gelar hukum dari Universitas Ekonomi Nasional Kyiv Ia kemudian bekerja sebagai komedian dan mendirikan rumah produksi Kvartal 95 yang membuat film, kartun dan acara TV termasuk Seluha Narodu dimana Zelensky memainkan tokoh presiden Ukraina serial yang sangat populer ini ditayangkan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Partai politik dengan nama yang sama dibuat pada Maret tahun 2018 oleh karyawan Kvartal 95 Zelenky mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan umum presiden wilayah Ukraina tahun 2019 pada 31 Desember tahun 2018 bersamaan dengan pidato tahun baru Presiden Petro Porusenko pada channel TV One Plus One Sebagai orang luar politik, 6 bulan sebelum pengumuman pencalonannya Ia sudah menjadi salah satu kandidat terdepan dalam jajak pendapat untuk pemilihan Ia memenangkan pemilihan umum dengan 73,2% suara pada putaran kedua dan mengalahkan Porusenko Dia mengidentifikasikan diri sebagai sebuah populis dan orang anti kemampanan dan anti korupsi Sebagai presiden, Zelenky mendukung e-pemerintah dan persatuan antara bagian berbahasa Ukraina dan Rusia Dia sangat sering menggunakan media sosial untuk komunikasi, terutama Instagram Ketika dia menjabat, dia mengawasi penghapusan imunitas legal untuk anggota Verkov Narada Parlemen Ukraina, penanggulangan pandemi COVID-19 di negaranya dan resesi yang mengikutinya Dan beberapa kemajuan mengatasi korupsi Pengkritik Zelenky mengklaim bahwa ia ingin memusirkan otoritas dan mengkuatkan posisi pribadinya dengan mengambil kekuasaan dari oligarki Ukraina Zelenky mencoba mengadakan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Dan berjanji untuk menghentikan konflik Ukraina dengan Rusia sebagai bagian dari kampanye Presidennya Pada 2021 hingga 2022, pemerintahan Zelenky mengalami peningkatan ketegangan dengan Rusia Yang berujung pada invasi penuh oleh Rusia pada bulan Februari tahun 2022 Yang sedang berlangsung Strategi Zelenky selama pemusatan militer Rusia adalah menenangkan penduduk Ukraina dan menjamin kepada komunitas internasional bahwa Ukraina tidak ingin membalas dendam Awalnya, ia menghindari peringatan perang mendatang dan meminta jaminan keamanan dan dukungan militer dari NATO untuk bertahan dari ancaman tersebut Setelah invasi terjadi, Zelenky mengadakan darurat militer dan mobilisasi umum Terima kasih telah menonton!